sobat youtube jumpa lagi di vlog saya disini lagi ya seperti biasa di vlog ini selalu hadir dengan alat-alat yang berhubungan dengan bengkel ya dimana kami dalam kesempatan ini mau mengganti satu ini overload switch ampere nya dia kurang besar ya ampere nya disini nah ini dia ini yang harus disetel ya nanti yang original hanya sampai 1924 ini 24 sampai 32 ya karena dia selalu mati maka itu harus diganti dan yang kedua ini filter pocket filter nya kalau anda mengikuti vlog sebelumnya setelah kami pergantian pelur filter ternyata masih belum menghisap sisapannya kurang ya maka ini adalah filter nya pocket filter yang exhaust ya nah ini dia penampakannya setelah ini kita ke atas mengganti ini dulu ya yang di atas baru setelah itu ini di bawah ini di control panel ya posisinya oke kita ke atas dulu ini sahabat kondisi cepat titik ini ya yang lamanya sangat keras banget lihat gak ada lagi telenturan dan gak bisa lagi masuk ini udara ini yang baru baru sekali tepatnya disini tidak perlu pembersihan ya gitu motornya disini yang ukuran udara yang dari itu yang dari bukas jatnya langsung ditarik x-out ya oke sahabat kita pasang dulu ya pemasangannya gampang ya udah terpasang dua-duanya dari bawah sampai atas tinggal kita tutup oke bos close tinggal kita tutup ya diikuti juga sama pormennya disini ya tinggal di bawah alien key 6 ya 2 kiri dan kanan nanti kita pindah ke sini ya yang satu lagi kondisi hampir sama ya bahkan ini lebih parah nih tertutup harusnya ini terbuka ini semua terbuka yang ini tertutup kita pasang kembali dengan yang baru pemasangan di gini semua masukkan sini satu dengan yang belakang sudah beres semuanya dua ini lagi tutup kembali oke dan dibaut lagi ya setelah beres ini kita hidupkan terus lihat tekanannya seperti apa insyaallah normal ya oke sahabat di atas beres ya jumpa di bawah ya sebelum pergantian breaker ya kita lihat dulu pressurnya seperti apa sekarang door pintu terbuka ya kalau pintu tertutup lihat nggak ada lagi penyetelan kalau filternya bagus oke bagus sekali di cek sama ini sama format sama juga operator udah bagus kondisinya yang dua ini ya yang satu ini satu yang satu yang masalah di filter tadi udah diganti sekarang kita kita mengganti yang ini 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 breakernya harus diganti ya matikan dulu matikan langsung dari sini ya nyala lampu biar oh mati ya mati semua ininya di dalam ya lokasinya satu lagi ada dua kunci ya di atas dan di bawah nah ini yang akan kita ganti ini ya satu dua satu dua oke pergantainya ditongkrongin ya di ini aja dikasih tau aja ini yang lama yang lama ini ada ininya ya dari manufaktur ada tandanya F3 F4 kalau yang asli enggak eh kalau yang baru enggak yang baru lokal tapi sama kayak gini Schneider juga sama nggak jauh beda banyak service hari ini kemudian kita mau ngecil cek itu katanya dry sanding portable dry sanding dimana reviewnya sudah di vlog sebelumnya ya sekarang katanya ada yang ini enggak nyala tapi enggak tahu di sebelah mana yang enggak nyalanya kita tanya-tanya sini sama teknisinya kalau ada mudir map is all wahid when ada map is true ada ada map is true oke 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 masin mati subuh which mesin kalam hada ada akhir oke oke halas mati masikilah ada ini sahabat kenapa enggak tahu enggak katanya enggak ini on on di depan seperti apa oke enggak hidup ya ini connect udah enggak hidup oke kita cek ya kita cek dulu power supply ini seperti apa disini enggak hidup oke kita cek dulu ya sahabat setelah dibongkar ya diukur juga pakai polmeter enggak ada arus ya ini udah dipindah nih ini udah dipindah ini udah dipindah kebetulan ada dua ini malah ada tiga ya ini kabel nih yang ngasih supply ke vacuum lihat sini nih nih kelihatan kan tuh ini juga setelah diukur enggak ada supply dari sini ada ya pasti ada di sini ada sini juga ada yang ada ini ternyata ini rusak nah lihat kelihatan enggak nah ini nih diode-nya rusak satu yang lain kelihatannya bagus jadinya dia tidak mengasih supply ke belakang ya ini di belakangnya cuma seperti begini ini udah posisi on dari tadi ya ternyata itu cuma satu yang rusak tapi efeknya kemana ya ke ini ke mana-mana maksudnya ke supply terutama ini supply-nya enggak ada karena ini salah satunya ini barang baru sekitar 2 bulan ya kalau enggak salah baru sekali ini karena ini di lepirnya terakhir udah rusak kayak begini enggak tahu salah pemakaian enggak tahu salah apa ya yang jelas nanti saya akan ngasih report ke ini ke perusahaan enggak tahu pinparknya seperti apa apa mungkin mereka ngirim yang begininya doang ya oke sahabat saya akan tutup dulu ini ya terus saya akan laporkan ke team leader yang bagusan nanti seperti apa tanggapannya dari hasil bagus ya setelah diganti filter yang atasnya ini bagus ada komplain so far yang ini udah mode panas yang ini yang diganti breaker selama ini belum trip yes ayo wah this this we will change also one two next we will change because now this is the good always have a trip always halas I replace now yes replace good with high every every boot has a door log is not good every boot is locked inside ya sambut sambut like this vlog ini dijukupan sekian yang sebelah sono dry sanding portable ya ada masalah diode-nya terus yang ini sementara yang ini belum diservice dua lagi belum diganti filter sama yang sono oke sahabat sampai disini vlognya terima kasih telah menonton sampai jumpa di vlog berikutnya selamat menikmati